Kelenjar Tiroid Kelenjar Tiroid adalah kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu, letaknya ada di bagian depan leher di bawah jakun. Yang normal tidak terlihat dan tidak terabah, tetapi seorang dokter akan melihat atau memeriksa kelenjar Tiroid dengan memegang bagian di bawah jakun, kemudian pasien diminta untuk menelan. Ketika terabah lebih menonjol, maka bisa terjadi pembesaran kelenjar Tiroid. Nah, kelenjar Tiroid kita ingat lagi merupakan kelenjar mayor tubuh yang berperan sangat besar di dalam metabolisme tubuh, dipengaruhi atau dikendalikan oleh kelenjar pituitari yang mengeluarkan hormon, yang memerintahkan kelenjar Tiroid untuk mengeluarkan hormon juga, yang kemudian untuk proses metabolisme tubuh di seluruh tubuh kita. Kita bisa melihat bahwa peran kelenjar Tiroid sangat besar. Nah, apa itu fungsi kelenjar Tiroid? Kelenjar Tiroid menghasilkan hormon T3, T4, dan kalsitonin. Ketika hormon di atas, mengendalikan metabolisme sel di liver, otot, dan tulang, dan juga pencarnaan. Mengatur pertumbuhan, tenyut jantung, tekanan darah, berat badan, suhu tubuh, mengubah makanan menjadi energi atau menjadi ATP. Ini penting sekali. Dan mobilisasi energi tingkat sel, tepatnya pada mitokondria. Mitokondria adalah organel di dalam sel yang sangat penting, yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan energi. Nah, ini dia mitokondria yang bentuknya seperti ini. Ini adalah tempat di mana energi dihasilkan di seluruh sel tubuh kita. Nah, ini berikutnya adalah gambar mitokondria di dalam sel yang merupakan salah satu organel di dalam sel yang menghasilkan energi. Dan tidak hanya satu, ada banyak, bahkan seandainya ini dibentuk lebih banyak, maka pekerjaan sel menjadi lebih efektif lagi. Nah, produksi hormon T3T4 dikendalikan oleh otak atau hipotalamus, terutama kelenjar pituitari anterior yang ada di depan tadi ya gambarnya, yang mengeluarkan tiroid stimulating hormone atau TSH, yang menuju ke kelenjar tiroid dan merangsang pembentukan T3T4. Jadi, seluruhnya dikendalikan di otak. Nah, penyakit tiroid ada, kemarin kita sudah bahas hipertiroid, sekarang kita akan bahas tentang hipotiroid. Hipotiroid adalah berasal dari kata hipo, hipo itu adalah kurang, yaitu produksi kelenjar tiroid yang kurang, terutama tiroksin, sehingga menimbulkan gejala dan mengganggu metabolisme tubuh. Tadi saya bahas bahwa metabolisme tubuh itu, terutama menghasilkan energi adalah mitokondria. Kalau hormon ini tidak diproduksi dengan baik, kita bisa bayangkan bahwa tubuh kita tidak akan menghasilkan energi, atau bahkan akan seluruh metabolisme kita akan berhenti, sehingga muncul gejala-gejala yang nanti akan kita lihat. Tiroksin diproduksi oleh tiroid karena di stimulir oleh TSH atau T3T4 hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari otak. Mengapa terjadi hipotiroid? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kekurangan iodium, atau disebut gangguan akibat kekurangan iodium. Kekurangan iodium dalam makanan akan membuat kelenjar tiroid kesusahan dalam membuat hormon. Sebagai kompensasinya, kelenjar tiroid dapat membesar, atau disebut gondok, karena melakukan upaya untuk mematuhi pesan kimia tanpa henti dari kelenjar hipofisis untuk menghasilkan lebih banyak hormon. Tiroid yang membesar disebut gondok, atau dokter bisa mendiangur sampai sebagai struma, seperti itu. Dan tentu ditandai dengan kekurangan hormon. Nah, juga disebutkan karena penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto ini adalah merupakan gangguan autoimun, di mana sel darah poti dan antibody menghancurkan sel-sel kelenjar tiroid. Sehingga kelenjar tiroid tidak bisa memproduksi T3T4 dengan optimal. Bisa juga karena pengobatan untuk hipertiroid. Jadi, Bapak-Ibu, pengobatan hipertiroid ini juga harus diperhatikan. Tidak boleh seenaknya sendiri, minum tanpa kontrol, maka bisa menyebabkan hipotiroid. Dokter sangat memperhatikan dosis, kemudian berapa lama harus minum, sehingga harus juga pasien bisa bekerja sama. Nah, obat-obat tertentu juga bisa menyebabkan hipotiroid, termasuk litium. Litium adalah obat untuk gangguan disorder, begitu ya, gangguan kepribadian. Dan juga obat amiodaron, obat jantung yang dapat mengganggu pengolah normal iodium dan produksi hormon tiroid. Bisa juga disebabkan karena cacat lahir. Hal ini kita tidak bisa berubat apa-apa. Kadang-kadang bayi leher dengan cacat bawaan pada kelenjar tiroid. Demikian juga disungsi hipotalamus. Yaitu fungsi hipofisus dipengaruhi oleh struktur otak yang disebut hipotalamus. Kalau hipotalamus itu mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan release dari beberapa atau banyak hormon. Kemudian ada juga bisa masalah dengan hipotalamus dapat mempengaruhi hipofisus dan pada kilirannya mempengaruhi kelenjar tiroid. Bisa juga karena sinar X atau pengobatan radiasi di masa lalu yang digunakan untuk jerawat, tonsilitis, atau masalah adenoid dapat mempengaruhi hipotiroid di kemudian hari. Tentu hal ini tidak hanya 1-2 kali sinar X ya, berkali-kali, sehingga menyebabkan gangguan. Kemudian sebenarnya tadi sudah dibahas tentang autoimun, antibodi yang menyerang kelenjar tiroid atau penyakit hasil motor. Nah, gejalanya apa? Gejalanya kebalikan dari hipertiroid, Bapak-Ibu. Kelelahan dan lemas, pada hipertiroid orang itu aktif sekali. Kemudian depresi, pada orang hipertiroid itu terus bergerak gitu ya, aktif sekali. Kemudian denyut jantung yang lambat, berat badan naik tanpa sebab yang jelas. Kita mesti curiga kalau tidak ada penyebab yang jelas, kita bisa berpikir ke hipotiroid. Kemudian tidak tahan terhadap suhu dingin, otot lelah dan sakit, kulit kasar dan kering, wajah menjadi bengkak, rambut rontok, mengalami sembelit, sulit konsentrasi dan penurunan libido, menstruasi berat. Kemudian ada muncul gondok atau kelenjar tiroid yang membesar. Diagnosa dapat dilakukan melalui pemeriksaan lab, tentu anamnisa dahulu Bapak-Ibu ya, kemudian pemeriksaan lab, kemudian USG tiroid. Nah ini adalah kesimpulan gambar yang menunjukkan sirkulasi atau siklus dari pengeluaran hormon tiroid. Dari pusatnya adalah hipotalamus, kemudian hipotalamus mengeluarkan tiroid releasing hormon ke kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari mengeluarkan tiroid stimulating hormon, kemudian dia masuk ke dalam kelenjar tiroid, dan kelenjar tiroid memproduksi hormon-hormon yang diperlukan. Jika sudah tercukup, maka tiroid juga akan memberikan informasi kepada hipotalamus, kepada pituitari bahwa sudah cukup, sehingga tidak terlalu berlebihan. Jadi kerjasama mereka sangat baik ketika kelebihan akan diinformasikan, ketika kekurangan juga akan dihasilkan, sehingga keseimbangan di dalam memproduksi hormon ini sangat harmonis, jika tidak terjadi gangguan. Nah, ini adalah bagian dari disfungsi tiroid yang satu adalah hipotiroid, dan ini hipertiroid. Ini adalah gejala-gejala atau tanda-tanda yang minggu lalu atau slide yang lalu saya sudah bahas-bahas, sedang yang hipotiroid adalah yang ini. Rambut yang kering, moon face atau muka yang pengkak, denyut jantung yang lambat, dan sebagainya. Kita bisa baca dan tadi saya sudah bahas. Nah, bagaimana terapinya? Jika hipotiroid itu karena kekurangan iodium, maka asupan iodium ditingkatkan melalui garam iodium atau makanan yang madum tinggi iodium. Pada kasus kegagalan atau kerusakan keliar tiroid, hipofis dan hipotalamus, pengobatan berfokus pada peningkatan kadar hormon tiroid dengan cara memberikan tablet tiroksin sebagai bentuk terapi penggantian hormon. Hal ini dilakukan oleh dokter sehingga terus dipantau kadar hormon-hormon tersebut. Nah, ini adalah gambar sumber pangan yang mengandung iodium. Ada ikan, udang, terutama seafood ya, mengandung iodium. Ada telur, kemudian susu. Tentu dengan kecukupan air dan sayur dan buah yang harus dibutuhkan lebih banyak lagi. Bapak-Ibu tidak cukup hanya melihat dari kelainan hormon, tetapi terlebih lagi kita juga harus mengingat lagi bahwa kita hidup bergantung dari lingkungannya. Dengan gangguan tiroid itu kita bisa mengingat bahwa bisa jadi gangguan itu disebabkan karena toksin. Bisa juga karena stres yang sangat tinggi dan terus-menerus. Ketika orang stres, maka hormon kortisol kita menaik. Ketika hormon kortisol naik berlangsung lama, maka hormon tiroid akan turun. Itu adalah otomatis. Ketika hormon tiroid itu turun, bisa dibayangkan seluruh metabolisme kita akan kacau. Oleh karena itu, stres ini juga harus diatasi dengan berbagai macam pola hidup, pengendalian stres, dan sebagainya. Kemudian diet yang buruk. Nah, ini dia. Kita mesti stop semua makanan yang mengandung pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, dan pengawet. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Itu juga menjadi penyebab dari inflamasi atau peradangan di dalam sel. Saya tadi katakan bahwa kortisol adalah hormon di dalam tubuh kita yang mengatasi inflamasi. Atau proses peradangan termasuk stres-stres itu juga menghasilkan peradangan. Ketika peradangan meningkat, maka hormon tiroid akan drop. Nah, kita bayangkan lagi kalau itu terjadi sangat lama. Toksin di dalam tubuh kita, kemudian gangguan tidur itu juga sangat memberatkan sehasil dalam tubuh kita. Kemudian hubungan yang buruk, defisiensi nutrisi, kekurangan eksersis, kemudian persentuan dan toksin, ada trauma, genetik, dan gangguan pencernaan. Bapak Ibu, mari kita mengatasi bersama-sama gangguan tiroid ini secara sinergi. Secara sinergi antara asupan, nutrisi, kegiatan, aktivitas, dan istirahat, dan banyak faktor yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Salam.